Kasus investasi bodong binary option binomo yang dengan terdakwa Indra Kens menyeret banyak korban yang mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Banyak korban investasi bodong binomo yang bahkan sampai datang ke pengadilan untuk mengikuti jalannya persidangan dan meminta hakim menghukum Indra seberat-beratnya. Jumat 11 November 2022, korban penipuan investasi bodong Indra Kesuma alias Indra Kens berunjuk rasa di depan pengadilan negeri Tangerang, Banten. Masa menuntut hakim segera menjatuhkan fonis pada Indra Kens dan meminta uang mereka dikembalikan. Para korban investasi bodong ini tidak hanya berasal dari Jakarta. Mereka bertahan menunggu sampai sidang putusan digelar karena mengaku tidak punya ongkos untuk kembali pulang. Pertanyaan besar bagi kami, ada apa? Karena pada tanggal 2 minggu sebelumnya, hakim sendiri yang menentukan bahwasannya 28 Oktober sidang putusan. Nah, ketika sidang putusan tanggal 28 Oktober, ternyata diunggah lagi sampai tanggal 14 November. Makanya kita aksi hari ini adalah tujuan kita untuk sampai tanggal 14 November bahwasannya tidak ada lagi penundaan. Sidang putusan Indra Kens seharusnya digelar pada 28 Oktober lalu, namun ditunda. Alasannya hakim belum selesai bermusyawarah menentukan fonis. Sementara itu kuasa hukum Indra mempersiapkan upaya hukum banding jika fonis hakim dirasa terlalu berat. Sampai saat ini Indra belum memberikan tanggapan manai hal ini. Tapi biasanya kan kita jika memang tidak sesuai yang kita harapkan ataupun sama dengan jaksa, kita punya upaya hukum banding ya. Entah putusannya sama, entah putusannya di bawah sebagaimana yang kita inginkan. Bahkan yang jelas kita menginginkan yang terbaik, bisa bebas atau lepas. Semuanya kan tergantung daripada putusan hakim yang harus kita hormati. Sebelumnya dalam sidang pembacaan tuntutan, jaksa menyatakan Indra terbukti menyebarkan berita bohong dan penyesatan yang mengakibatkan kerugian serta melakukan pencucian uang. Jaksa juga menuntut Indra, 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Terima kasih.